Mengintip Mes Baru Arema FC Arema FC bakal memiliki mes pemain yang baru dalam waktu dekat. Feby Eka Putra dan kawan-kawan, bakal meninggalkan mes pemain yang lama, yang terletak di Jalan Kesemek, Kota Malang, ke sebuah boarding house yang lebih eksklusif. Juragan boarding house di kawasan Gria Santa eksklusif yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang, adalah mes baru Singoedan nantinya. Dari namanya, sudah bisa ditebak jika boarding house ini merupakan milik Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana, tempat ini adalah bagian dari bisnis Juragan 99 Corp. yang memang dikelolanya. Beberapa waktu lalu, Gilang juga memperlihatkan mes baru Arema FC itu di sebuah story dalam akun Instagram miliknya. Sang Presiden Arema FC memperlihatkan boarding house itu kepada General Manager Arema FC, Rudy Widodo, dan pelati Eduardo Almeida. Tapi, saat itu Gilang tidak menyebut di mana lokasinya. Seperti apa tampak dari bangunan yang dalam masa transisi dari sebuah kos-kosan menjadi sebuah mes pemain untuk Arema FC. Bangunan tiga lantai ini terlihat mewah, lantai dasar digunakan sebagai area parkir, baik beroda dua maupun empat, ada pula ruangan resepsionis dan beberapa ruangan lain di bagian belakang. Total ada 30 kamar di dalam bangunan tersebut, termasuk beragam fasilitas yang sudah ada, dan masih akan ditambah lagi ke depannya. Di sini ada 30 kamar, semua kamar menggunakan AC dan kamar mandi dalam. Selain itu, nantinya ada tempat untuk jacuzzi, tempat fitness juga akna ditambah alat-alatnya, Ujar Santoso, penjaga Juragan Boarding House. Jika dibandingkan dengan mes lama Arema FC, tempat baru ini memiliki kapasitas kamar dua kali lebih besar, sementara area bangunan juga sekitar tiga kali lebih besar. Rapi dan lengkap sudah pasti, mengingat mes lama Arema FC memang terkesan kumuh dan banyak barang berserakan. Sekarang tempat ini masih dalam masa transisi, saat pandemi COVID-19, masih ada 15 kamar yang terisi. Tapi sekarang sebagian besar sudah packing dan segera pindah, semua kamar akan digunakan untuk tim Arema, sambungnya. Namun, jika dibandingkan semua mes yang pernah ditempati oleh tim Arema sepanjang perjalanan klub, Juragan Boarding House ini boleh dibilang bukanlah yang paling mewah. Arema FC sempat menjadikan Hotel Bintang 4, Savana, sebagai mes pemain pada musim 2013. Ketika itu, Arema mendapatkan kucuran dana dari Bakri Group, para pemain bintang, baik asing maupun lokal, serta pemain naturalisasi, mendapatkan kamar di hotel tersebut. Namun, itu hanya berlangsung selama 3 bulan lantaran biaya ratusan juta harus keluar dari kocek manajemen Arema untuk sewa puluhan kamar di hotel tersebut. Namun, bicara kelengkapan fasilitas, Juragan Boarding House ini nantinya bisa menjadi mes pemain yang paling lengkap, terutama karena bakal ada jacuzzi di dalamnya. Tim akan sangat membutuhkannya ketika melakukan recovery, baik setelah latihan maupun pertandingan. Terima kasih telah menonton!